Halo co-friends, pada soal ini kita diberikan limit fungsi dan kita diminta untuk menentukan nilai dari limit fungsi tersebut. Nah, kita perhatikan di sini limitnya untuk x yang mendekati tak hingga. Pada limit tak hingga, untuk kita ingat pada limit x mendekati tak hingga akar dari ax kuadrat ditambah bx ditambah c dikurang akar px kuadrat ditambah qx ditambah r. Ini akan sama dengan positif tak hingga untuk a-nya yang lebih dari p. Namun, ketika kita punya di sini a-nya kurang dari p, maka hasilnya sama dengan negatif tak hingga. Nah, kalau pada soalnya, kalau kita perhatikan di bagian yang ini, untuk yang tidak diikuti x maupun x kuadrat yaitu c-nya di sini tidak dituliskan, berarti sama saja dengan 0. Jadi, bisa kita tuliskan juga di sini ditambah lagi dengan 0. Berarti, dapat kita pandang di sini 2-nya adalah a, kemudian min 5-nya adalah b, 0-nya di sini adalah c, kemudian di sini 3-nya adalah p, 2-nya di sini adalah q, dan r-nya di sini adalah min 1. Nah, karena bentuknya sudah bersesuaian dengan bentuk yang kita punya di sini, maka tinggal kita perhatikan saja kondisi untuk hubungan a dan p-nya, berarti di sini 2 dan 3. Nah, karena di sini nilainya 2 ini kurang dari 3, berarti dapat kita katakan a-nya kurang dari p. Sehingga berdasarkan kondisi yang ini, maka dapat kita peroleh limit x mendekati tak hingga dari akar 2x kuadrat dikurang 5x dikurang akar 3x kuadrat ditambah 2x dikurang 1, hasilnya sama dengan negatif tak hingga. Demikian untuk soal ini dan sampai jumpa di soal berikutnya.